Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh Anak-anak apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat Kita akan mempelajari tema 5 Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia Anak-anak pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai formulir Tentunya kata formulir ini tidak asing bagi kalian bukan? Formulir adalah lembar yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri Apa tujuan dari formulir? Tujuan formulir yaitu untuk mendapatkan informasi data seseorang Umumnya, data diri yang perlu diisi dalam formulir adalah sebagai berikut Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, kelas, dan alamat Jenis-jenis formulir yang akan kita pelajari antara lain 1. Formulir pendaftaran 2. Daftar riwayat hidup 3. Formulir pengiriman barang atau uang 4. Formulir lembar jawaban komputer Hari ini kita akan belajar mengenai formulir pendaftaran Formulir pendaftaran adalah formulir yang digunakan untuk mendaftarkan diri di sebuah lembaga atau kegiatan tertentu Gambar berikut ini merupakan contoh dari formulir pendaftaran ekstra kurikuler Perhatikan bagian-bagian formulir tersebut Bagian paling atas merupakan bagian judul formulir Judulnya yaitu formulir pendaftaran peserta ekstra kurikuler pilihan Bagian berikutnya merupakan bagian identitas pendaftar Berisi tentang data diri dari pendaftar Seperti nama lengkap, jenis kelamin, nama panggilan, kelas, dan nomor telepon Berikutnya adalah bagian jenis X-School yang dipilih oleh pendaftar Bagian berikutnya adalah tanda tangan dan nama terang pendaftar Nama terang pendaftar biasanya diisi dengan nama lengkap Nah anak-anak, perhatikan juga contoh formulir pendaftaran peserta lomba cerdas cermat berikut ini Bagian paling atas adalah judul formulir Berikutnya bagian identitas pendaftar Pada bagian ini berisi nama lengkap, nama panggilan, umur, tempat tanggal lahir, kelas, alamat, nomor induk siswa, nama orang tua, yaitu ayah dan ibu, nomor telepon rumah, dan hobi Berikutnya adalah bagian mata pelajaran yang dikuasai oleh para pendaftar Bagian terakhir merupakan bagian tanda tangan dan nama terang pendaftar Nah anak-anak, sekarang mari kita coba mengidentifikasi kedua formulir tersebut Antara formulir pendaftaran ekstra kurikuler dan pendaftaran lomba Ternyata kedua formulir tersebut memiliki bagian-bagian seperti judul, identitas pendaftar, jenis ekskul atau lomba, tanda tangan, dan nama terang pendaftar Pada kedua formulir tersebut ada perbedaan pada bagian tujuan Yaitu, formulir pendaftaran ekstra kurikuler digunakan untuk mendaftar kegiatan ekstra kurikuler Sedangkan, formulir pendaftaran lomba digunakan untuk mendaftar lomba cerdas jangat Kedua formulir tersebut diisi pada saat akan mendaftar kegiatan Petunjuk mengisi formulir Untuk menjadi anggota sebuah organisasi atau mengikuti suatu kegiatan, kita perlu mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu Umumnya, formulir dilengkapi dengan petunjuk pengisian formulir Tujuannya, untuk memudahkan pendaftar dalam mengisi formulir Perhatikan petunjuk pengisian pada formulir pendaftaran anggota perpustakaan SW Islam Al-Azhar berikut ini 1. Isilah dengan pulpen warna hitam 2. Lembar formulir ini tidak boleh robek atau kusut 3. Isilah formulir menggunakan huruf kapital 4. Isilah identitas dengan sebenar-benarnya 5. Tuliskan kota dan tanggal formulir ini diisi 6. Bubukan tanda tangan pada bagian kanan bawah Berikut merupakan contoh pengisian formulir pendaftaran anggota perpustakaan SW Islam Al-Azhar 6. Ambil, intramat atas perpunjuk pengisian Nah anak-anak, supaya lebih paham lagi, pelajari kembali Bupena 6B, halaman 94-95, 104-105, 107-108, dan kerjakan latihan soal pada halaman 117 Selamat belajar! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh